hai oke Halo YouTube ketemu lagi dengan saya ini kita lagi menghadapi apa ya corrugated cardboard di semacam semacam kardus gitu tapi bahannya kayak plastik jadi bukan bukan kardus yang dari kertas atau kardus gitu ya tapi dia punya struktur dalamnya itu mirip seperti kardus Hai nah saya mau bikin eh inner bag karena untuk beli feedback untuk RC car itu mahal mahal dan ya mahal sih jadi kita punya satu travel bag yang saya juga dapatnya free dari satu kegiatan ke kemudian kebetulan juga ukurannya enggak terlalu besar cukup untuk dibawa kemana-mana nanti juga receiver sorry transmitter atau remote juga bisa terbawa sama beberapa tools juga bisa muat di tas yang sama jadi saya buatkan eh inner bag supaya arsinya anda kegencet-gencet pada saat kita bawa traveling atau mau dibawa ke satu tempat untuk race atau untuk apapun untuk sizingnya yang saya buat ini ukurannya untuk RC car drift atau on-road untuk measuring detailnya nanti akan saya tampilkan dalam bentuk display seperti ini kira-kira jadi ini simulasinya eh inner bag yang saya buat itu lebarnya 22,5 cm tingginya 15 cm kemudian panjangnya itu 50 cm karena kebetulan eh corrugated cardboard yang saya beli itu size-nya panjangnya 75 cm kemudian lebarnya 50 cm jadi sudah pas nah ada satu bagian yang kita gunakan untuk tutup samping itu nanti eh karena memang terpotongnya terpisah karena memang enggak muat Jadi sengaja saya buat dari potongan terpisah dan nanti kita sutupkan menggunakan duct tape Oke nanti detailnya kita lihat aja ya simak terus videonya sampai selesai oke eh corrugated cardboard yang saya beli ini tebalnya 35 sorry bukan 35 33 mm jadi dia akan punya dua sisi dua sisi itu tidak kita potong sampai habis jadi hanya satu sisi yang saya lakukan cutting supaya dia bisa ditekuk seperti ini ya nah ini nanti kita fungsikan sebagai eh as atau area yang dia nanti akan kita lipat supaya bisa jadi sebuah box ya kan nanti area yang terpotong itu nanti akan kita lindungi sama duct tape juga selamat menikmati 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 ya nah ini saya punya ketakura d4 sama bodinya nissan cedric yang lumayan bongsor juga panjang masih muat 50 cm yang tadi nissan pulser juga masih muat jadi ya saya rasa berguna daripada ini bodi koyak kalau kita buat kemana-mana di dalam tas yang tidak ada pelindungnya terima kasih sudah menonton kalau mau mencoba ganti ukuran dan yang lain-lain silahkan disesuaikan sendiri saya belinya dimana saya belinya melalui Tokopedia di salah satu seller di Surabaya kalau kita mau cari corrugated card code seperti ini banyak di toko-toko buku jadi online shop yang dia jual ATK alat tulis kantor itu biasanya punya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton